Intro Pemirsa Anda masih bersama kami di seputar Bali dan berikut kami tanyakan wawancara eksklusif dengan Ketua DPR Bali Nyoman Adi Wiryatama Om Swastiastu Salam Indonesia, Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada kita berjumpa lagi dalam acara Dialog Khusus dan kali ini kita bersama dengan Ketua DPRD Bali Bapak Nyoman Adi Wiryatama Om Swastiastu Pak Adi Om Swastiastu Apa kabar Pak? Baik-baik Pak Kita di penghujung tahun ini Pak, di penghujung tahun 2016 Kalau Bapak kelas balik di 2016 ini Seperti apa sih Pak untuk Bapak dan untuk Provinsi Bali? Jadi kalau kita lihat ya secara seluruhannya memang bukan kita di Bali saja di dunia keseluruhannya memang tahun 2015 ini kan banyak cobakan banyak bencana alam banyak permasalah-permasalahan baik secara ekonomi, politik di dunia maupun di Indonesia dan termasuk di Bali Secara keseluruhan saya lihat di Bali tahun ini ya berjalan rata-rata saja tidak ada yang senipikan ya permasalahan juga demikian dalam kita berdemokrasi pasti ada yang pro dan kontra yang menjolok itu ya seperti masalah reklamasi kan sudah menjadi harian bagi kita disini yang datang yang pro dan kontra nah semua ekspediasi masyarakat sudah saya fasilitasi nah kita tinggal menunggu karena kita NKRI apapun keputusannya dari muta pusat itu wajib kita laksanakan disini karena kita negara kesatuan Republik Indonesia nah kemudian melihat masalahan di Bali juga sendiri jadi kita kan pulau pariwisata jadi hampir 70% aktivitas kita ini income kita ini dari pariwisata baik petani, tukang sayur, pedagang apapun endingnya ke masalah pariwisata kalau pariwisata kita terpuruk pasti rekodemen kita akan tergerus juga nah kita melihat belakangan ini masalah kita yang di Bali ini yang sekarang kita evaluasi untuk tantangan tahun depan ke depan masalah kemacetan akses dari bari selatan dan bali utara harus mudah, cepat begitu dari barat ke timur nah seperti mbak ketahui sekarang dari airport aja kita ke Denpasar dulu 15 menit sekarang sampai 1 jam nah memang kita banyak pura, banyak tempat kayangan kita juga tidak mau tergerus dari itu tetapi kan teknologi akan menjawab sehingga satu jalan yang cepat bagus kita punya tetapi selain tempat-tempat suci kita tetap terjaga saya pernah ke Thailand 5-6 tahun yang lalu sama dari airport ke Bangkok itu berjam-jam tuk-tuk aja di jalan, macet tapi sekarang coba ke Don Muang sana ke Bangkok paling 45 menit sudah jalan layang, besar, cepat dan mudah aksesnya nah itu menurut saya Bali ke depan harus di daur ulang apa namanya, master plan-nya karena satu, kita satu kepulauan akses harus diperbaiki kedua, kita harus mempunyai power yang mandiri kepulauan ini kalau kita mengandalkan sekarang aja ada apalagi transfer dari Jawa Jawa-Bali apalagi di bawah laut itu sangat riskan terhadap keadaan bencana cuaca dan lain sebagainya kedua, kita juga harus mempunyai apa namanya kesediaan air air minum khususnya yang sudah mulai langkah sudah mulai dirasakan nah kalau kita biarin pembangunnya terus-menerus juga kebutuhan terus-menerus tidak kita tidak pikirkan mata air kita yang kita harus harus kita perbaiki apa namanya sistem kita harus kita perbaikin jadi regulasinya kita harus perbaikin sehingga Bali mempunyai kesediaan air cukup itu sekarang saya evolusi berarti perhatiannya ada beberapa hal dari segi sisi ekonomi yang terutama bertumpu pada pariwisata gitu ya nah kalau tadi Bapak menyebutkan ada sisi regulasi terkait dengan tugas Bapak di DPRD Bali ini di 2016 hal-hal apa saja yang sudah dilakukan Bapak bersama anggota lainnya untuk menuju ke pembangunan Bali yang lebih terdesain secara sinergis di 2016 kita kan sebagai tugas kita disini Mbak untuk membuat peraturan daerah kemudian budgeting terus terakhir controlling nah di bidang peraturan-peraturan daerah kalau mungkin tahun lalu kita dicemoh inisiatif dewan kosong kalau sekarang malahan ini sampai sekarang ini sudah puluhan perda sudah kita buat ya salah satunya yang menyangkut pendapatan daerah bagaimana perda kendaraan bermotor itu sudah kita rampungkan juga kemudian kemudian sedang kita garap ini perda penguatan daripada LPD kita tetapi berapapun bagusnya program siapapun gubernurnya asal keadaan akses Bali ini tetap seperti ini tidak akan berjalan optimal nah ini makanya saya ingin bagaimana konsep pembangunan itu jangka panjang itu kita coba benahi bersama duduk bersama sehingga mendapatkan satu pola yang bisa memecahkan masalah ini bersama jangan kita dan memang perun kontrak pastikan ada disini suatu tuntut suatu keberanian asal tujuannya baik dan benar kalau tidak ada keberanian ini abu-abu gini sudah jadinya ini juga kayak di teluk benua ini kan masalahnya ya tidak ada keberanian juga dari pemegang-pemegang otoritas mungkin di pusat kalau cepat saja tidak akan terjadi begitu cepat A dan B harus cepat dan memang semua pembangunan semua kemajuan masih ada dampak dampak itu mari kita minimis bersama dan sosialisasikan pertama sehingga rakyat itu tahu rakyat itu ada dihajak sehingga kali ini karena ada gini di Bali Bali ini dapat apa kamu dapat apa jangan diajak karena ada begini kamu dah usah tahu akan jadi kan rakyat tidak ada cerdas sekarang kan ribut dia terus coba sosialisasikan ajak dia ngomong ikut serta kan nah inilah perlu kita benah-benahi ke depan segala sesuatu pembangunan itu apapun yang kita buat kita akan ajak rakyat ikut serta di dalamnya sehingga nanti kita mengurangi keributan-keributan kita di masa Pemantatan berarti perhatiannya adalah tetap pemerataan pola pembangunan Bali yang sinergis ada pemerataan kemudian akses itu yang megang peranan penting pemirsa Bali TV demikian tadi dialog khusus bersama ketua DPRD Bali Bapak Nyoman Adi Wiritama saya Juru Jumuy undur diri sampai berjumpa lagi dalam program berikutnya Om Shanti 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 Om selamat menikmati